Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Wah, sudah bisa ditebak ya teman-teman, kita mau kemana? Betul, kali ini kita akan refreshing menikmati keasrian alam di sebuah sungai yang terletak di lereng Gunung Wilis. Inilah teman-teman, Wisata Alam Sumber Podang. Lokasi Wisata Alam Sumber Podang ini terletak di Desa Johor, Kecamatan Semen, Kabupaten Gediri. Terima kasih telah menonton! Di sisi sungai, masih banyak pohon besar yang tumbuh. Ada kalanya saat musim penghujan tiba, aliran air yang deras mengerus lapisan tanah di bibir sungai. Hal ini mengakibatkan beberapa pohon besar tak kuat bertahan dan akhirnya tumbang. Aliran air di sungai Sumber Podang ini juga masih jernih dan tidak terkontaminasi oleh limbah. Populasi ikan di sungai ini juga masih terjaga dengan baik. Wisata Alam Sumber Podang Wisata Alam Sumber Podang memiliki daya tarik dan potensi alam yang menarik. Banyak pengunjung datang ke tempat ini, baik dari warga sekitar maupun pelancong dari luar kota. Di siang hari dengan panas sinar matahari yang terik ini, sepertinya asik nih kalau kita bermain air. Yuk ikuti keseruan Bima, Robert, dan teman-temannya bermain air di sini. Terima kasih telah menonton! Saat musim kemarau, debit air di sungai ini relatif kecil. Dan saat inilah penampakan batu-batu sungai terlihat berjajar tak beraturan. Dari ribuan batu besar dan kecil di sungai ini, ada sebuah batu yang unik nih. Bentuknya menyerupai kursi sofa di rumah. Menurut cerita, nama sumber podang berasal dari pohon mangga podang dan memiliki sumber mata air. Padahal, sejarah yang sebenarnya, dahulu kala ada burung podang berwarna kuning yang mandi di mata air sehingga dinamai sumber podang. Rasanya masih ingin berlama-lama di sini. Tetapi, hari sudah mulai sore teman-teman. Sampai di sini dulu ya refreshing kita kali ini. Tunggu perjalanan kita selanjutnya ya. Tetap patuhi protokol kesehatan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu. Sampai jumpa teman-teman. Sehat selalu. Terima kasih telah menonton.